Saya menyampaikan tentang lapangan Bandara Tanyang Harapan Tanyang Selor Kabupaten Bolongan, Katara yang pada prinsipnya saya tunjukkan kepada Bapak Dr. Sapril selaku sekitar Kabupaten Bolongan, Katara di mana dalam hal ini telah ada kami terima bahwa surat kaset yang nomor 310 tanggal 13 September 2017 artinya ada lagi satu tanggal yang sama, tahun yang sama di tanah yang sama, kami mengharapkan kepada Pak Sekta sehingga arus transportasi yang cukup membadai dan membanggakan bagi kita semua, khususnya warga-warga belongan tetapi dalam masalah lapangan terdiri di atas tanah hak seseorang itu ada yang belum terbarai, terbayarkan dengan persoalan yang aneh-aneh kenapa yang aneh-aneh, di dalam tim, di dalam tim pengukuran, klarifikasi dan prepping yang dikasih di atas tanah hak warga di sekitar lapangan itu sudah cukup yang ditinggalkan oleh tim, terbentuklah sebuah akte yang cukup jelas yang diketahui terlura dan camat dan peti pilih yang berwema termasuk di dalamnya adalah Pembangun Pertanak Nasional di dalam masalah ini ada yang memberikan kuasa kepada kami waktu itu namanya John Lowe atau yang disebut nama biasanya Saudara-saudara Wittlini mempunyai atas disitu atas nama ayahnya yang sudah dibalik nama menjadi nama dia di Kepul Pertanak Nasional yang tercamat sah dan negeristasi jelas Oleh tim juga menyatakan jelas tanah dia ada dua kapting disitu sekarang ini yang sedang terkena lapter dengan bukti yang sudah saya sampaikan pada tanggal 25 Oktober 2001 di Kepul Pertanak Nasional yang terakhir dia secara incerman saya minta kepada Bapak Dokter Nesafril atas nama sekta Kabupaten Borongan di Kepul Pertanak Nasional agar kiranya satu surat yang jelas merupakan aset pemerintah Kabupaten Borongan ini kita akui tapi ada lagi yang satu sama tanggal sama bulan sama tahun sama pada tangan yang sama di situ juga sehingga dengan adanya pengakuan-pengakuan ini membingungkan oleh tim kembali tim ini sudah selesai 2017 tim ini sudah selesai 2019 itu ada pembayaran dengan legionistasi uang sudah diterima uang sudah ditangan berita akhir sudah ditara tangan tiba-tiba dengan sekilas menerima telpon menerima peluang HP termasuk aset untuk menerima Kabupaten Borongan sehingga kemampuan diberima dan dikebalikan timbullah klarifikasi gari kepada Pak Sekar dan Kabupaten Borongan sampai dengan sekarang masih pada Peratus April dan sebelum kepada Pak April kita ada pertemuan dengan bagian asetnya dengan kabar kutuknya dengan start yang menggidangin masalah ini di dalam pertemuan-pertemuan itu itu sudah cukup jelas menyampaikan bahwa persoalan ini data ini dokumen ini ada yang keliru agar kita ditanggapi pastikan yang mana diantara dua surat ganda ini yang mana yang benar diantara satu apakah aset ini yang pakai nomor maklilitasnya jelas saksi jelas tanda tangan jelas diketanggir unsur-unsur yang terkait jelas itu jelas tetapi ada lagi tanggal yang sama 13 September 2017 tangan yang sama disitu juga tanggal tahun dan bulan yang sama disitu dinyatakan aset kepemerintahan tidak ada nomor tidak ada tanggal tidak ada saksi alamat yang berbeda yang legelitas cukup jelas adalah jalan agar jalan sekali legelitas yang ganda yang kami sampaikan di jalan agatis apakah yang benar di jalan jelarai apakah yang benar di jalan di jalan agatis itu yang kami ajukan nah kita mendiskusikan 45 kali 63 kali prinsip daripada aset ini bukan kepalanya staffnya maupun kabak hukumnya yang selalu menyampaikan masalah selalu ke jalan hukum ke jalan hukum ke jalan hukum selamat menikmati